Intro Mantan paranormal Kijoko Bodo meninggal dunia pada selasa 22 November 2022 Kabar meninggalnya Kijoko Bodo dibenarkan oleh kerabatnya bernama Aida Prasasti Kijoko Bodo dikenal oleh masyarakat sebagai seorang paranormal Namun kini telah hijrah dan mewakafkan rumahnya untuk masjid Kijoko Bodo pertama kali dikenal publik sebagai seorang paranormal Ia lahir dan besar di Bali pada 1964 dan pernah menempuh pendidikan SMA di sebuah pondok pesantren Setelah 3 tahun menimba ilmu di pondok pesantren, Kijoko Bodo melanjutkan sekolahnya Pada tahun 1990-an, Kijoko Bodo terdaftar aktif sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi Sebuah universitas swasta di Yogyakarta Ia lulus dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Sebelum menjadi seorang paranormal, Kijoko Bodo bercita-cita menjadi seorang penyanyi Untuk menggapai mimpinya, ia pernah membentuk sebuah band musik dengan nama Tiga Mantra pada tahun 2006 Sayang, band musik tersebut gagal dan tak berlanjut Selain ingin menjadi penyanyi, Kijoko Bodo bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS Berkali-kali gagal dalam ujian CPNS membuat Kijoko Bodo merasa frustasi Lantaran bingung tak kunjung mendapat pekerjaan, ia pun banting setir menjalani profesi sebagai dukun alias paranormal Keputusannya menjadi dukun, ia ambil lantaran dulu semasa kuliah Ia pernah mempelajari beberapa hal berbau mistik dan klinik Pada pertengahan 2019, Kijoko Bodo memilih untuk hijrah dan mengubah penampilannya Kijoko Bodo yang dikenal dengan rambut gondrongnya kemudian memotong rambut Kijoko Bodo mengungkapkan kisah hijrahnya dimulai saat ia menjalankan ibadah umroh Saat bersujud di tanah suci, ia mengaku merasakan getaran sangat kuat seolah tubuhnya sedang tersengat listrik Pengalaman itulah yang kemudian membuatnya percaya akan adanya Tuhan Bahkan ia menanamkan pendidikan agama kepada 10 orang anaknya Tak hanya mengubah penampilan dan lebih tekun dalam beribadah Kijoko Bodo juga memutuskan untuk mewakafkan satu di antara sekian rumahnya untuk dijadikan sebuah masjid Rumah yang diwakafkannya tersebut adalah tempat di mana ia dulu membuka praktik paranormal Ia mengaku hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai wujud pengabdiannya untuk masyarakat Sebenarnya sebelum ayah meninggal, adikku bercerita bahwa semalamnya itu dia baru dimimpiin ayah Kalau ayah itu mau pergi Coba-coba aja pagi-pagi yang benar-benar pergi Demikian informasi kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya